Intro Selamat pagi Bursa Fibis News Kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Fibis Morning Call Bursa Sama Indonesia pada pedagang kemarin tampak berhasil mengalami penguatan IISG akhirnya berhasil rebound sebesar 1,91% ke posisi 4.697,884 kemarin Setelah selama 3 hari berturut-turut sebelumnya mengalami pelemahan yang signifikan Sementara itu untuk Bursa Sama Street pada pedagangan dini hari tadi Tampak secara umum kembali mengalami pelemahan yang cukup signifikan Indeks Dow Jones tercatat turun sebesar 0,84% ke posisi 14.995,23 Lalu untuk indeks S&P 500 juga tercatat melemah sebesar 0,84% Ke posisi 1.612,52 Lalu indeks Nasdaq juga tercatat merosot sebesar 1,06% ke posisi 3.443 Untuk Bursa Sama kawasan Asia pada pedagang pagi hari ini Tampak secara umum mengalami pelemahan yang cukup tajam Dimana indeks Nikkei sendiri mengalami pelemahan lebih dari 4% pagi ini Sentimen negatif bagi Bursa Sama Global tampaknya makin kuat Setelah World Bank atau Bank Dunia memutuskan untuk memangkas Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2013 menjadi 2,2% Dibandingkan dengan proyeksi bulan Januari sebelumnya sebesar 2,4% Dengan begitu pada pedagang hari ini tampaknya IISG cukup berpeluang untuk kembali mengalami pelemahan Selain itu investor juga akan menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari ini Yang dimana ada ekspektasi bahwa BI akan meningkatkan suku bunganya sebesar 25 basis point Dari sebelumnya 5,75% menjadi 6% Resistance untuk IISG pada hari ini diperkirakan akan ditemukan pada kisaran 4.700 Sedangkan support akan ditemukan pada kisaran 4.480 Saham semen yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada pedagang hari ini Antara lain saham jasa marga, saham indosemen, saham semen gresik, dan saham telkom Baik demikianlah Fibis Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Fibis Terima kasih telah menonton!